Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas melaksanakan perekaman EKTP bagi warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Sambas, Kamis 2 Oktober. Diperkirakan sekitar 40-an warga binaan melakukan perekaman EKTP ini, selain itu perekaman juga diberlakukan bagi petugas rutan yang belum memiliki EKTP ataupun akta kelahiran. Langkah inisiatif ini dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas bekerjasama dengan pihak rutan. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Sunario menyebutkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, termasuk kepemilikan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi warga binaan di rutan Sambas. Ini dilakukan sebagai syarat bagi setiap warga negara untuk mengurus segala aktivitas di luar, seperti kepengurusan di perbankan, pembuatan BPJS, pembuatan paspor dan sebagainya, termasuk melaksanakan hak sebagai warga negara dalam pemilihan umum 2019 mendatang. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan porsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk melayani masyarakat di bidang kepemilikan dokumen administrasi pendudukan maupun dokumen pencatatan sipil. Termasuk juga warga-warga binaan yang berada di rutan negara Kepala Dinas Kepala Sambas ini dengan maksud dan tujuan agar dengan kepemilikan dokumen ini nanti mereka itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya di luar binaan ini. Pada kesempatan ini kami melakukan perekaman KTP elektronik bagi warga binaan maupun karyawan hukum rutan Sambas yang belum memiliki atau belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik dengan maksud dan tujuan agar dokumen ini sebagai pegangan sehingga dapat melakukan beberapa aktivitas baik untuk urusan perbankan, untuk urusan BPJS, untuk urusan pekerjaan termasuk dalam hal melafanakan hak mereka sebagai warga negara di dalam upil keadaan dan pemilihan umum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak pilih itu harus sudah memiliki KTP elektronik. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Sambas, Syarif Jalmil Aidil mengaku sangat terbantu dengan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah daerah terutama dalam perekaman EKTP yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terhadap warga binaan. Diperkirakan ada sekitar 40-an warga binaan yang akan dilakukan perekaman EKTP kali ini karena diakuinya masih banyak warga binaan yang belum melakukan perekaman EKTP pada saat sebelum berada di dalam rutan. Kita sangat-sangat terbantu karena memang yang kita harapkan kerjasama dari pihak pemerintah tempat terhadap masyarakat yang ada di dalam rutan. Pada prinsipnya mereka ini masyarakat kelupaten yang perlu pemerintah daerah punya perhatian dalam bentuk apapun. Mungkin 40 lebih lah, mencapai 50 ada. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Sunarif menyebutkan selain melakukan perekaman EKTP di rutan kelas 2B Sambas, sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga telah melakukan perekaman EKTP di 6 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Pada tanggal 5 hingga 7 November mendatang, pihaknya akan melakukan perekaman EKTP bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan yakni desa temajuk kecamatan Paloh. Indra Nova, CSMTV mengembarkan.